Oke semuanya, Assalamualaikum. Kembali dengan Sunsun di sini. Di video kali ini, saya akan share cara membuat dokumen dengan cepat di Microsoft Word. Yuk, kita mulai. Oke teman-teman semuanya, kita akan membuat dokumen ya. Praktikum membuat dokumen di Microsoft Word. Yang pertama tentu langsung aja ya, kita langsung membuat Microsoft Word-nya. Jadi Microsoft Word ini adalah perangkat lunak atau software untuk mengolah kata. Seperti membuat surat, membuat daftar hadir, absin dan lain sebagainya juga bisa menggunakan Microsoft Word ini. Baik, ini dia tampilan Microsoft Word-nya ya. Di atas ada menu-menu. Ribbon seperti ini, terus ada tools-nya juga ya. Kita langsung aja. Di sini saya contohkan, saya akan membuat sebuah judul. Misalkan di sini judulnya adalah Masakan Padang. Bagusnya judul itu di tengah ya. Biasanya teman-teman ke sini kan, ke center gitu ya. Right, justify, left ya. Tapi di sini kita akan menggunakan keyboard biar lebih cepat ya. Teman-teman block aja. Di block seperti ini. Tekan shift. Pakai panah ke kiri, ini block namanya. Oke, lalu tekan CTRL di keyboard dan huruf E. Nah, biar tebal. Judul biasanya harus tebal ya. CTRL B, bold. Lalu judul biasanya huruf kapital semua. Sedangkan di sini, teman-teman, kita sudah mengetik ada huruf kecilnya ya. Jadi gimana dong? Nggak usah dihapus. Langsung aja tekan shift sama F3 di keyboard. Tuh ya. Shift dan F3. Oke, selesai. Kalau kurang gede tulisannya, font-nya. Tekan CTRL, shift sama titik. Tuh, oke. Kalau koma, dia ngecilin. Nah, seperti ini. Titik gedein, koma, ngecilin. Oke. BRST judulnya, kita enter satu kali. Tekan backspace sekali. Nah, ya. Lalu kita kecilin lagi jenis font-nya ya. Oke. Di sini, untuk artikel bawahnya, saya akan contohkan tulisan acak saja. Seperti ini. Nah, ini belum rapih nih. Dia masih tebal. Berarti kita hilangkan dulu CTRL-B-nya. Nah, ya. Jadi sudah normal kembali tulisannya. Ini belum rata. Yang kiri sudah rata, tapi yang kanan belum rata. Biar rata gimana? Diblok dulu. Tekan CTRL dan huruf J. Justify. Selesai ya. Kalau masih ingin ditambahkan, teman-teman bisa tekan di sini CTRL-5. Jadi, 5 cm ya. Kalau 2, 2 cm jaraknya. Jadi, kita pakai yang 5 saja ya. Kalau yang 1, berarti 1 spasi. Seperti ini. Kita pakai yang 5 saja. Beres. Kita tambahkan gambar ya di sini. Di paragraf kedua. Teman-teman klik Insert. Lalu, pilih Picture ya. Kalau Picture Distipize artinya, gambar yang ada di komputer kita. Misalkan di My Picture. Seperti ini ya. Di My Dokumen. Seperti itu. Oke. Kalau yang di sini. Insert Online. Berarti kita mengambil gambar dari online. Saya contohkan di sini. Nah, ada kan ya. Misalkan kita pakai gambar pantai. Misalkan ya. Beach Illustration. Nah. Ilustrasi ya. Gambarnya biar estetik. Gitu sih hasilnya nanti. Nah. Seperti ini kan. Nah, muncul ya. Kita contohkan. Ambil satu. Kita Insert. Oke. Ini dia gambarnya. Kita tinggal rapihkan. Carang rapihkan ini gampang banget. Diklik gambarnya. Di sini pilih. Layoutnya kita pilih yang. Taig. Kalau Taig ini dia mengikuti bentuk gambar. Kalau kita bisa ke tengah. Jadi si teksnya akan ikutin bentuk gambar. Kalau pakai yang Square. Dia akan kotak ya. Square. Kotak. Kalau pakai yang Trog berarti. Ya. Hampir sama dengan Taig tadi. Ini sesuaikan saja. Dengan kebutuhan. Kita masing-masing ya. Nah. Seperti ini. Selesai. Bisa nggak gambar kita ambil dari Google. Misalkan. Bisa banget. Ya. Misalkan di sini kita. Masuk ke Google. Kita ketik misalkan di sini. Pantai Indah. Ya. Ilustrasi. Maka bahkan akan banyak gambar ya. Di gambar ini. Di Google-nya ini. Klik aja. Seperti ini. Klik kanan. Copy image. Ya. Terus buka lagi. Microsoft Word-nya. Bisa. Teman-teman. Paste. Atau CTRL sama huruf P. Gitu ya. Kalau nggak jadi. Ctrl Z undo. Nah. Beres nih. Lalu kita tinggal. Simpen. Cari simpennya gimana? Klik file. Save as. Atau tekan F12 di keyboard. Sama aja. Save as juga ya. Simpen di desktop aja. Supaya teman-teman gampang nanti carinya gitu kan. Contoh di sini. Misalkan kita beri nama. Praktikum 1. Selesai. Klik save. Beres. Oke teman-teman. Kita pakai contoh yang kedua sekarang. Di sini saya sudah siapkan dokumen. Yang sudah saya copy sebelumnya. Ini kita rapikan dulu. Ctrl Z. Seperti biasa. Untuk judul. Diblok dulu. Ctrl E. Center ya. Ctrl B. Table. CTRL. Ditambah shift. Ditambah titik. Biar lebih besar. Nah. Si. Judulnya ya. Terus. Kita tambahkan gambar. Seperti biasa. Tadi. Cara tambah gambarnya gimana? Klik insert. Picture. Online picture. Atau pakai metode copy paste dari Google juga silahkan. Saya akan pakai ini saja. Yang online. Coffee illustration. nanti gambar kopinya lebih estetik. gitu ya. Gitu ya. Kalau gedean. Teman-teman tinggal geser aja. Jadi kalau ngegeser gambar itu ambil dari samping kiri. Atau samping kanan ya. Jangan seperti ini dari sampingnya. Yang ada dia gambarnya kurang enak gitu. Ngeditnya. Tapi kalau di samping bawah seperti ini. Tuh ya. Jadi lebih bagus lah. Oke. Selesai nih. Gimana cara bikin. Tiga dokumen misalkan ya. Teman-teman. CTRL A aja. Control A. Kita copy. CTRL C. Enter. Ke bawah. Nah. Seperti ini. Paste. Gitu ya. Yang ketiga. Paste lagi. Terus kita ubah. Misalkan kita ubah. Yang dokumen kedua ini. Menjadi. Katanya. Misalkan. Kopinya. Kita ubah. Menjadi. Teh misalkan ya. Teh. Nah. Disini teman-teman tinggal. Tekan CTRL sama huruf H. Nah. Misalkan. Kopi. Jadi. Teh. Teh pahit misalkan. Kita replace. Kita replace. Tuh ya. Langsung berubah tuh. Nah. Kalau mau cepat bisa replace all. Bisa aja ya. Tapi disini jangan klik yes. Kalau yes. Dia akan kembali. Ke dokumen atas. Jadi kita pilih no aja. Kalau no disini. Untuk dokumen yang kita block tadi aja. No. Disini selesai. Pilih close. Maka. Semua. Kalimat yang di halaman 2. Sudah menjadi. Teh pahit. Oke. Begitupun. Kalau gambarnya. Tentu kita hapus dulu. Kita. Masukkan gambar. Yang sesuai judul. Disini kan teh pahit. Berarti. Kita tinggal. Cari gambar teh. Picture. Ya. Cari disini. T. Teh pahit ya. Illustration. Nah. Ini ada gambar teh. Insert. Oke. Teman-teman. Ya. Selesai. Tinggal dirapikan kembali gambarnya. Ya. Digeser. Dikecilin seperti ini. Nah. Beres deh. Oke. Oke. Gede banget. Oh. Tadi 2. Kekopi ya. Nah. Oke. Seperti itu ya. Tinggal disimpan aja. Sama kayak tadi ya. F12. Simpan di desktop. Ya. Tulis namanya. Praktikum 1. Atau Praktikum 2. Disini. Oke. Selesai. Dokumennya sudah beres. Dan. Ada. Di desktop. Ini dia. Praktikum 1. Praktikum 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bertugas tinggal di upload saja file yang 2 ini. Oke. Terima kasih banyak selanjutnya video ini. Cukup jelas dan sangat mudah sekali ya. Selamat belajar semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.